Intro Tidak tahan dengan perilaku suaminya yang selama ini sering ringan tangan, Rena Rafika warga desa bulan-bulan kecamatan 50 Batubara bersama dengan Putra didampingi oleh komisi perlindungan perempuan dan anak mengadukan suaminya ke Polres Batubara atas tindakan kekerasan yang dialaminya. Kekerasan terhadap Rena kali ini karena menolak ajakan sang suami untuk pergi merantau. Tindak kekerasan sudah sering dialami oleh Rena, namun kali ini sang istri sudah tak sanggup lagi menahan beban kekerasan rumah tangga yang ditanggungnya. Bukan saja Rena, bahkan ibu kandung Rena pun tak luput dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Pasca melakukan kekerasan, boyung suami Rena menghilang tak kunjung pulang. Menurut Putra, adik kandung Rena dirinya mendengar suara keributan di rumah kakaknya. Mendengar keributan tersebut, Putra langsung melihat ke dalam rumah kakaknya dan melihat kakaknya sudah mengeluarkan darah. Putra pun kemudian menanyakan kepada suami kakaknya. Namun sang suami malah tak terima dengan sikap Putra yang mencampuri urusan rumah tangganya yang akhirnya membuat Putra dan ibunya juga menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan bahu kanannya mengalami patah tulang. Korban mengharapkan agar pihak polisian segera menangkap pelaku dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Waktu saya lagi jaga kede, jaga kede orang tua saya, tiba-tiba suaminya pulang. Kakak waktu itu lagi nonton TV sama anaknya. Terus pulang, langsung masuk ke dalam. Tiba masuk ke dalam, tiba-tiba kedengar suara keributan, gerit. Jadi karena berhubung mama lagi sakit, jadi aku masuk. Memperingatkan orang itu jangan ribur-ribur. Terus waktu ke dalam, masuk, si kakak sudah dibawa ke kamar. Jadi dibawa ke kamar, jadi karena pintu kamar tidak dikunci, aku langsung masuk, nengok. Dia langsung bawa ke pintu kamar. Tanya, loh jangan ribur, aku bilang gitu. Makak lagi sakit, karena aku tengok kakakku mulutnya berdarah. Loh ini kok berdarah? Terakhir, kata kakak, aku dipukul deh. Loh kok kok kukuli kakakku, gitu. Dia bilang gitu, kenapa rupanya? Aku mau ngajar dia, gitu. Jangan lulusi rumah tanggaku. Jadi aku kan merasa gak senang, aku kan ke adiknya. Jadi, aku adiknya, aku bilang sama dia gitu. Ini kakak aku bilang, rupanya karena aku mungkin gak senang dengan perkataanku, aku pun dipukul sama dia. Si buyung ini juga melakukan kekerasan sama anaknya, mukul anaknya. Pas waktu mau mandi, karena gitu, karena tengoknya dia ini mukul buyung tadi, peminian tadi mukul anaknya, jadi kenampaknya oleh mamaku, mamaku kan merasa gak senang gitu. Jadi dia hampir ya, ya cucunya mau diambil di kamar mandi. Jadi, segala itu ditolaknya sama buyung. Lalu mamaku jatuh, sampai patah. Dan pinggulnya juga. Tapi mamaku gak bisa berjalan. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV, Salam Triberata.